Intro Yo what's up guys Jadi kali ini kita bakalan ngasih tutorial Cara memasang shader ya cuy Oke sebelum mulai kalian Sebaiknya klik subscribe ya cuy Dukung channel ini sampai 1000 subscriber Dan jangan lupa di klik loncengnya ya cuy Dan jangan lupa di like juga ya cuy Share ke teman-teman kalian yang Belum tau caranya ya cuy Oke disini langsung aja kita mulai videonya ya cuy Tanpa banyak bahasa basi Oke gue ngingetin ada 2 aplikasi yang kita pakai ya cuy Yaitu adalah Zashipper dan Minecraft ya cuy Oke untuk cara memasangannya Langsung aja kita mulai videonya Intro Oke disini gue mencari bahan shadernya itu dari youtube gue cuy Atau terserah kalian kalian mau download dari mana Oke gue cari shadernya di youtube gue Karena gue sering showcase shader ya cuy Gue coba untuk di shader yang gue pakai ya cuy Atau gue kasih linknya yang di youtube gue Oke disini kita bakalan coba cari video gue ya cuy Oke ini dia Oke yang pertama yaitu adalah Aing shader nih Waduh Oke kita bakalan coba download aja nih Gue bakalan download nih Ini adalah cara masang shader di Minecraft ya cuy Oke disini kita membutuhkan 2 aplikasi nih Yang namanya Minecraft dan Zashipper ya cuy Atau pengelola file kalian ya cuy Terserah Oke dan disini kita bakalan download aja Ini mediafire ya cuy gue pakai Oke dan disini Kita bakalan masuk ke folder unduhan gue ya cuy Oke Kalian cuma cari aja di Zashipper kalian Dimana letak hasil downloadan kalian tadi ya cuy Kalau gue di folder download ya cuy Oke dan disini gue bakalan cari Oke disini gue sudah menemukan Folder download hasil downloadan naik shader gue ya cuy Disini kita bakalan klik aja Baru kalian klik lihat ya cuy Oke disini kalian klik lihat Dan ya disini kalian bisa Klik yang shader ini ya cuy Atau apa sih nama terserah ya cuy Oke ini dia cuy Oke kalian salin Klik salin Oke disini kalian Tekan lama Lalu kalian klik salin ya cuy Oke disini kalian klik Jangan klik bad Jangan klik back ya cuy Oke Kalian klik yang ini Yang atas ini Lalu masuk ke memori perangkat ya cuy Lalu kalian cari folder downloadnya Oke disini gue folder download lagi Cari yang namanya folder games Oke ini dia Ini yang huruf awalnya G Ini Dan disini ada komojang ya cuy Oke disini kalian klik komojangnya Nah lalu Lalu udah seperti ini kalian cari yang namanya Resolve pack ya cuy Resolve pack oke Oke ini dia cuy Oke disini kita bakalan klik Dan disini kalian paste ya cuy Ini ada tombol pastenya kalian paste aja ya cuy Oke Dan disini kita bakalan coba Aing shadernya ya cuy Atau shader yang kita download tadi Atau kita pasang tadi ya cuy Oke kita bakalan masuk dulu ke mining camp ya Oke Jangan lupa di subscribe dulu ya cuy Dan like Semoga membantu banget ini ya cuy Oke kita bakalan lihat aja Apa ya Oke Apakah berhasil cara kita tadi ya cuy Oke Langsung aja kita bakalan lihat Oke disini gue sudah masuk Dan ya Seperti biasa Kita bakalan memasukkan shadernya Yaitu melalui setting ya cuy Disini kalian klik aja setting Lalu kalian sudah masuk ke setting Lalu kalian cari yang namanya Global Resolve pack Oke yang ini Oke kalau bahasa Indonesia Namanya ya itu adalah Sumber daya global Oke gue kembaliin lagi ke bahasa inggrisnya ya cuy Oke disini kalian klik global Dan disini gue sudah memasang shader lain ya cuy Ini gue matiin aja dulu Dan disini kalian bisa cari my pack Lalu kalian cari eye shader Ini dia cuy Oke kita bakalan aktifin Dan ya kita bakalan back Dengan klik yang di pojok kanan Eh pojok kiri atas Oke ini dia Oke dan kita tunggu loading restore packnya ya cuy Oke disini kalian klik aja play Oke lalu kalian terserah mau map apa aja nih Terserah Gue bakalan buat map baru nih Oke disini kalian Cari yang namanya restore pack ya cuy Oke Dan disini kalian klik my pack Lalu kalian cari yang namanya eye shader ya cuy Oke dan ini sudah aktif ya cuy Dan disini terserah kalian mau survival atau enggak ya kan Oke disini kita bakalan coba aja Bukan mau bermain survival ya cuy Oke kita bakalan trade Oke disini eye shader nya atau shader yang gue pakai sudah aktif ya cuy Dan disini HUD gue kok gue matiin ya kan Kita bakalan aktifin dulu HUD gue Oke disini kalian bisa lihat eye shader nya udah diaktifin Atau shader yang kita pasang tadi sudah kita aktifin ya cuy Ini keren banget sih Oke yang mau download shader nya Kalian bisa download linknya di deskripsi Atau video gue yang tadi ya cuy Oke sekian dulu kita Mengkasih tutorial atau Cara tutorial memasang shader di MCPC MCPC lagi MC Mini crab pocket edition ya cuy Oke terima kasih yang sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di like ya cuy Oke Sampai jumpa di next video Dadah gue mati dulu Sub indo by broth3rmax